Damaikan hati, sejukkan jiwa, 107,7 FM, Radio Suara Nabawi, Pasuruan Yang ini hidupnya habis untuk berdakwah kepada Allah Di antaranya beliau menyebutkan Al-Habib Abdul Rahman bin Ali Al-Saggaf Da'i ilallah Kemudian Al-Habib Muhsin bin Alawi Al-Saggaf Al-Habib Umar bin Taha Al-Saggaf Ini semua mereka da'i-da'i ilallah kata Al-Habib Ali Al-Habsi Begitu juga ada orang namanya Al-Syeikh Abduh Bazher Dia juga adalah da'i ilallah Bahkan Al-Habib Ali Al-Habsi memuji orang tersebut Tidak ada yang hampir menyamai dakwahnya beliau Yaitu Syekh Abduh Bazher Nah, bagaimana ceritanya Syekh Abduh Bazher ini Sampai dipuji oleh Al-Habib Ali Al-Habsi Nah, diceritakan disini dulu Abduh Bazher ini Beliau keluar ke pinggiran kota Jadi kota Siwun Ke pinggirannya Desa-desa yang ada di pinggir-pinggir Beliau dakwah ke sana Bahkan beliau membawa Yakni bekal gitu ya Membawa Gahwa Dan semisalnya Bawa kurma Jadi ketika beliau keluar dakwah tadi Bawa kurma dan semisalnya Untuk apa? Untuk menarik masyarakat untuk hadir Untuk biar masyarakat tadi tertarik Untuk hadir daripada Majlisnya beliau Nah, jadi Subhanallah ya Beliau modal disini Beliau ngeluarkan duitnya Nah, agar orang tadi ya bah Mau dengerkan Hadir di majlis ta'limnya beliau Kata Al-Habib Ali Habsi Bahkan beliau berhasil Mengajar banyak orang Yang tidak tahu Jadi tahu tentang ilmu Wajib Tentang ilmu agama Banyak orang yang mendapatkan Manfaat dari beliau Banyak orang tadi Menjadi Amal solehnya Sheikh Abdul Bazher Bahkan Kata Al-Habib Ali Habsi Kalau seumpama Orang yang berubah Karena Sheikh Abdul Bazher ini Cuman Hussein bin Dar'an Sudah cukup Jadi ada Sayyid namanya Sayyid Hussein bin Dar'an Bin Sheikh Abdul Bazher bin Salim Ini jadi Genah ya Jadi Masya Allah Berkat ini Sheikh Abdul Bazher Kalau seumpama Yang jadi genah Karena dakwahnya Sheikh Abdul Bazher Cuman Sayyid ini Sudah cukup Besar pahalanya Apalagi Masih banyak orang Ya Di luar sana Selain Sayyid Hussein Bazher Yang mendapatkan Hidayah Yang diajar oleh Sheikh Abdul Bazher Jadi da'wah Allah SWT Telah berintahkan Dalam Al-Quran Dan Dan Mereka Dan Mereka lah Orang-orang yang beruntung Jadi Orang-orang yang da'wah Ilallah Yang mengajak manusia Untuk dekat kepada Allah Mengajak manusia Untuk taat kepada Allah Ini adalah Al-Muflihun Orang-orang yang Beruntung Di ayat yang lain Di ayat yang lain juga Allah SWT Langsung Dengan jelas Memerintahkan Kepada kita Aja'lah manusia Wahai Muhammad Kepada jalan Tuhanmu Dengan hikmah Dengan maw'idah hasanah Kemudian Dan berdebatlah Dengan mereka Dengan cara yang baik Jadi ini perintah Untuk da'wah Kepada Nabi Secara khusus Dan kepada umatnya Secara umum 6 da'wah tadi Disitu pertama Mangkik hikmah Hikmah ulama' tafsir Banyak pendapat Mereka disitu Di antaranya Al-hikmah adalah Al-Kitab Dan juga Al-Sunnah Aja'lah mereka Kepada jalan Allah Dengan hikmah Maksudnya dengan Al-Quran Dan Al-Hadith Setelah itu Pakik maw'idah hasanah Dengan maw'idah hasanah Ulama' menjelaskan Ulama' tafsir Mau'idah hasanah Maksudnya Ucapan yang lemah lembut Dengan maw'idah hasanah Baru setelah itu Berdebatlah kalian Dengan Cara yang terbaik Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman Siapa orang yang Lebih bagus ucapannya Daripada orang yang Mengajak manusia Dekat kepada Allah Ada laki yang Lebih bagus ucapannya Dari orang yang Mengajak kepada Allah Wa'amilah salih Dan dia beramal salih Dan dia juga berkata Sungguhnya aku Termasuk Minal muslimin Damaikan hati Sejukkan jiwa 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan Terima kasih telah menonton